Yo Juragan, ini habis tadi makan nasi bakar Ini pemu temen pelaku pariwisata, Mas Gigi Sekarang usaha catering Malang itu kecil ya Jadi ini Om Gigi sekarang lagi ada di Apa ya, boleh dibilang ini kaki lima gitu Juragan Jadi disini banyak bidangan lokal Yang Om Gigi pesan adalah ini nih, apa namanya ya Angsli, aduh agak susah ngomongnya Angsli juga gan Jadi seperti apa angsli itu, mari kita obok-obok Yo Yo Juragan, ini sudah tersaji angsli Nah, kalau setau Om Gigi ya, angsli di Bali itu Sepertinya enggak selengkap ini Juragan Ini ada satu menu baru nih yang Om Jin baru dapet disini Ini namanya Petulo Nah, jadi ini kayak apa ya Kayak mimian gitu Ini tuh, warna hijau sama warna pink Kemudian ini ada ketan, apa ya, ketan Beras, apa ya, beras ketan Yang lengket-lengket, sticky rice Ini biji Mutiara Mutiara Terus ini ada serpihan kepalanya kacang hijau nih Berarti ada kacang hijau nya nih Oh, ada kacang hijau nya Juragan Oh, ini kecium baunya Bau jahenya lumayan kencang nih Sama ini ada roti tawar Ada apa lagi ya Kita coba bongkar Kita bongkar Kayaknya itu aja nih Enggak ada yang lainnya Jadi, secara komposisi Petulo Sticky rice Ketan Ini roti tawar Biji Sama kacang hijau Juragan Oke, kalau secara penyajian Ini sudah sangat menggiurkan Sekarang Om Jin eksekusi dulu Ritual dulu Yuk Yuk Juragan Kita ritual dulu Ini suaranya agak ribut Karena di pinggir jalan persis juga kan Kita mulai dari Apa ya Kuahnya ini Kuahnya putih susu gitu Wah Kuahnya enak juga kan Manisnya pas Perpaduan manis Gimana yang ngomongin Udah lah Ini kuahnya enak Enak Manisnya pas Gak over Kemudian Apa ya Istilahnya Di lidah pun Itu gak Apa ya Gak meninggalkan Aftertaste yang terlalu strong Sekarang kita makan Sama roti Gimana-mana Roti Diculupin Kuah begini ya Rasanya pasti sama juga kan Ini yang unik ini Petulo Petulo ini Om Jin belum pernah Icip Sebelumnya Mantap Jadi Petulo ini juga kan Ini dibagi ini mirip sesuatu Modelnya begini juga Cuma dia kalau kuahnya itu dikasih kuah Santan yang manisnya lebih kenceng Kalau ini kan kuah Kuah angklenya ini manisnya lembut banget Jadi kalau di Bali Ini dikasih macam kuah santan yang agak kental dan manisnya lebih strong Tapi namanya lupa Apa ya di Bali namanya Ya Indonesia nya putu mayang Tapi Ada nih kue di Bali macam begini Kalau menurut Om Jin Ini kan tebal banget Ininya apa namanya Boleh dibilang Boleh dibilang petulunya tebal nih curagang Dan taste nya itu taste kayak tepung gitu Kalau kuah yang selalu lembut kayak begini Bagi Om Jin sih agak kurang cocok di lidah Ini harusnya kasih kuah yang lebih strong Yang lebih kuat manisnya Ini sih barisinya Om Jin Tapi secara overall Untuk kombinasi selain petulunya Ini cocok semua Mantap semua Tadi temen lagi mau pamitan Thank you Sukses ya Thank you Foto dulu Tadi kebetulan temen pas jumpa disini Jadi kita beramah-tamah dulu Ini ketan sticky rice nya Kalau yang dibandingkan sama yang di Bali Ini lebih tawar Jadi Kalau yang di Bali itu lebih manis juga kan Dan kembali hampir sama kasusnya dengan petulo Ini kalau kena kuah sop seperti ini Sedikit kurang abdol Jadi yang cocok dengan kuah sop seperti ini ya Kalau Om Jin bilang sih Brod tawar nya cocok Mutiara nya cocok Kacang hijau cocok Masih cincau juga cocok Tapi kalau yang petulo sama sticky rice nya Itu agak ini dia agak Tis nya agak tawar Karena ini kuah nya terlalu lembut Namun secara rasa kuah nya sendiri Ini enak banget juga kan Ini asli enak banget Cuma memang kombinasinya Yang Om Jin cocok itu cuma Lalu ditawar Bijinya sama kacang hijau Itu aja sticky rice sama petulunya Terlalu ini tawar rasanya Kalau menurut Om Jin Oke Om Jin mau terus makan dulu Salah Oke Terima kasih